Sampai kemana, sampai kemana, sampai kemana. Tak butuh waktu lama, petugas yang melakukan penggerbekan berhasil menemukan tersangka yang bersembunyi di dalam kamarnya. Bandit yang merupakan seorang DPO sekaligus residivis kasus Curanmor, dikenal sebagai Raja Curanmor di Kota Padang. Hal ini dikarenakan tersangka diketahui telah beraksi di 30 TKP di wilayah hukum Kota Padang, Sumatera Barat, hingga ke wilayah Jambi dan Pekanbaru. Dari tersangka, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 unit sepeda motor Curian yang ia jual ke daerah Solok Selatan dan pesisir Selatan. Bersama barang bukti, tersangka langsung di gelandang petugas kema Polsek, Lubuk, Begalung, guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka Bandit ini sudah berulang kali melaksanakan perbuatan tindak pidananya dan merupakan spesialis lintas provinsi. Dan pada saat kita lakukan penangkapan di provinsi Jambi, dia juga sudah baru selesai mencuri sebuah sepeda motor di Kota Jambi. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Kebakaran melanda di Jalan Martaib Sukabumi Selatan ke Bonjeruk, Jakarta Barat. Puluhan rumah warga dan lapak pengepul barang bekas ludas terbakar. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadapkan kobaran hapi. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit membuat pihak rumah sakit mengevakuasi sejumlah pasien. Meski demikian, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran ini. Kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 30 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencabai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Mefta Hulgani, Ainus melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya, Anita May. Dan saya, Frank Senjaya Pemirsa. Selama satu jam ke depan, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pemirsa masyarakat sekitar kita dan juga di media sosial. Ya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami at laporpolisi underscore inews dan juga at official inews.tv. Nah, pemirsa Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.ins.gmail.com, pemirsa. Dan jangan lupa pastikan selalu menggerakkan hashtag Lapor Polisi. Nah, pemirsa seperti biasa di informasi pertama ini, kita akan mengawali dari informasi di Jakarta, pemirsa, di mana ada sebuah angkutan kota atau angkot jurusan stasiun kota Tanjung Priyuk menabrak pembatas jalan di kawasan Tanjung Priyuk, Jakarta Utara. Betul, dan akibat kejadian atau kecelakaan ini penumpang angkot terlempar keluar hingga tidak sadarkan diri. Sebuah mobil angkutan umum jurusan stasiun kota Tanjung Priyuk menabrak pembatas jalan di jalan RM Marta Dinata, Tanjung Priyuk, Jakarta Utara. Akibatnya seorang penumpang terlempar dari dalam angkot dan tersangkut di tengah pembatas jalan. Akibat kecelakaan ini penumpang tak sadarkan diri, sementara satu penumpang lainnya mengalami luka ringan. Kejadian berawal saat mobil angkot diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Penumpangnya dua, apa? Sukir satu. Penumpangnya dua-duanya di dalam nih, cuman yang satu ibu-ibu di depan pintu. Mungkin karena mobil ada loncernya ke separoh badannya kan, penumpangnya jatuh, melempar keluar. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit dibantu oleh warga sekitar. Sementara warga lainnya berjibaku mengevakuasi angkot yang menyangkut di separator dengan bantuan truk tangki air. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AY News melaporkan. Ya, pemirsa, mobil pikap perbuatan perabot rumah tangga ini terbakar saat melintas di tol Tangerang Merak. Ya, diduga kebakaran ini disebabkan oleh tabung gas yang bocor hingga menimbulkan percikan api. Api dengan cepat membakar mobil pikap yang melintas di kilometer 28 tol Tangerang Merak, kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Mobil pikap berisi perabotan rumah tangga ini membuat api semakin membesar dan menyebar ke seluruh bagian mobil pikap. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Kebakaran diduga akibat tabung gas 12 kg di belakang mobil yang bocor bergesekan dengan bodi mobil dan menimbulkan api. Satu unit mobil pikap yang kami duga kemungkinan dari kebocoran gas ukuran 12 kg. Sementara tabung gas yang bocor yang dibawa oleh satu unit mobil pikap merempet ke barang-barang elektronik dan kemudian merempet ke tumpukan buku. Meski tidak menulang korban jiwa, namun pengemudi mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kasus minibus terbakar kini ditangani Satuan Patroli Jalan Raya PJRC Ujung. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, AINews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa sidang kasus pembunuhan Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua kembali dilanjutkan pagi ini dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Ya, pemirsa sidang beragedakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Perutut Umum. Ya, pemirsa, seperti tampak di layar televisi Anda, pemirsa ini adalah persiapan jalannya sidang pada pagi hari ini, pemirsa. Di mana dalam sidang lanjutan hari ini, Jaksa Menentut Umum memanggil 12 orang saksi. Mulai dari ART, Sopir, Satpam, hingga Ajudan Verdi Sambo. Para asisten rumah tangga yang dihadirkan yakni pemirsa pekerja di tiga rumah milik Verdi Sambo, yakni rumah di Saguling, di Bangka, dan rumah dinas di Duren Tiga. Ya, dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, Richard Eliezer atau Baradae didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana bersama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatma Ruf, dan juga Riki Rizal. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah langsung bergabung bersama rekan kami, Esra Ambarita. Selamat pagi, Esra. Esra, seperti apa situasi terkini di PN Jaksel saat ini, dan dari informasi pukul berapa sidang ini akan dimulai, Esra? Ya, selamat pagi, Anita Prada juga pemirsa. Situasi terkini memang untuk sidang terdakwa Baradae Richard Eliezer sedang dalam tahap persiapan. Jika saya melihat di sebelah kanan saya ini, memang untuk layarnya sudah dinyalakan. Ini artinya ini tengah dalam persiapan. Jika berkaca memang pada sidang-sidang sebelumnya ini akan dilakukan pada pukul 10 pagi lewat, atau tepatnya bisa juga pada pukul 10 pagi. Dan ini kami melihat belum ada tanda-tanda kedatangan dari saksi, karena memang agenda dalam sidang Richard Eliezer ini adalah pemeriksaan terhadap 12 saksi, di mana 12 saksi ini lebih rincinnya adalah para asisten dari Verdi Sambo dan ajudan dari Verdi Sambo. Di mana nanti dari Majelis Hakim akan meminta keterangan secara lanjut terkait bagaimana kronologi dari pembunuhan Al-Marhub Yosua Huta Barat. Namun kami belum bisa mendapatkan informasi terkait apakah dari para saksi ini dilakukan secara terpisah untuk keterangannya. Mengingat memang jika di keterangan sebelumnya atau di sidah sebelumnya, dari Majelis Hakim maupun Ketua Hakim sempat memisahkan keterangan saksi pada keluarga Al-Marhub Yosua Huta Barat, di mana ini tujuannya untuk memaksimalkan keterangan dari masing-masing saksi. Dan yang menariknya juga apakah nanti suara akan diperdengarkan ini kita masih sama-sama menunggu karena sebelumnya juga dari Majelis Hakim ini sempat memberikan pernyataan kepada media untuk dari suara keterangan saksi ini dalam mute ataupun tidak diperdengarkan. Nah pemirsa ada yang menarik dalam persidangan ini karena rencananya akan hadir asisten rumah tangga yakni Susi dan juga Ajudan Baden yang selama ini sempat mencuat di tengah-tengah publik di mana Susi sempat mendengarkan jeritan dari Putri Candrawati terkait dugaan pelecehan seksual pada tanggal 7 Juli yang dilakukan di Magelang. Selain itu juga untuk Daden sendiri ini poin pentingnya disampaikan dari kesaksian adik dari Al-Marhub Yosua yakni Reza bahwa Daden sempat menghalang-halangi Reza untuk melihat langsung bagaimana jenazah dari Al-Marhub Yosua Huta Barat. Kebalik ke studio. Ya Isra, apa kedapat dipastikan? Anda mendapat konfirmasi bahwa kedua belas saksi ini benar-benar akan hadir dan memberikan kesaksiannya pada sidang pada pagi hari ini? Ya, Pram dan juga Adita terkait kedua belas saksi ini memang disampaikan bahwa akan dihadirkan karena sebelumnya dari Majelis Hakim mendekankan kepada Jaksa Peruntut Umum agar menghadirkan kedua belas saksi ini. Namun sekali lagi untuk kedatangan maupun adanya kedua belas saksi ini kami belum bisa melihat secara langsung baik dari sisi luar dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun dalam tahap persiapan persiapan yang ada di layar yang sudah disediakan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk diketahui juga bahwa sidang ini dilakukan sangat terbatas sekali yakni hanya membuat sekitar 50 orang sehingga awak media ini pun masih dibatasi. Namun dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menyediakan dari layar untuk menyaksikan bagaimana nantinya persidangan ataupun keterangan saksi ini dibulai. Dan sebelumnya untuk dakwaan dari Barada Eliezer atau Richard Eliezer adalah dia terbukti melakukan pembunuhan atas perintah dari Sang Jenderal dan tanpa menolak kemudian mengonggakkan senjatanya sebanyak 3-4 kali hingga menewaskan dari Almarhum Yosua Utabarat. Inilah yang ditekankan oleh Jaksa Peruntut Umum ketika sidang perdananya. Atas dakwaan tersebut ia dijerat dengan pasal 338 KWP, 340 KWP, pasal liba-liba, degan, ancaman, hukuman, maksimal 20 tahun penjara. Kedatian demikian untuk dari keterangan saksi ini kita masih sama-sama menunggu karena jika merinci lagi di sidang kedua dari Barada Eliezer ini sempat ada silang pendapat dimana memang dari bibi Almarhum Yosua Utabarat sempat meneriak histeri begitu kepada Barada Eliezer bahwa ia menyayangkan atau menyesalkan dari keterangan Putri Chandrawati yang masih terus saja membuat narasi dugaan pelecehan seksual. Sehingga memang ini sangat ditunggu terkait bagaimana nanti keterangan para saksi. Kembali ke Anda, Pram Anita. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita melaporkan dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang bocah berusia 4 tahun di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi korban pencabulan. Ya, dan ironisnya lagi-lagi pelaku merupakan orang dekat atau yang saat ini adalah tetangga korban dan sudah diringkus setelah korban menceritakan kejadian yang dialami ke ibunya. FH 47 tahun hanya tertunduk lesu saat digiring petugas PP Aksat Reskrim Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat ke depan awak media. Polisi menangkapnya usai mendapatkan laporan dari orang tua korban terkait pencabulan yang dialami anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Ironisnya pelaku merupakan tetangga korban yang pada akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Polisi masih mendalami motif pelaku mencabuli korban. Pelakuan yang kurang pas, sehingga ibunya menerima keluhan tersebut dan menyimpulkan bahwa ada juga antinapir dan pencabulan di sana. Sehingga kami dari unit TVA menerima laporan tersebut, kemudian segera melakukan upaya penanganan pertama di mana misalkan kita bawa ke rumah sekitar yang kera untuk dilakukan proses pemeriksaan ataupun permohonan visum. Memang dari hasil pemeriksaan visum, perusahaan awal ditemukan adanya luka kemerahan yang mana mengindikasikan adanya luka baru namun tidak sampai merombek selalu. Diketahui kasus pencabulan dengan korban anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Mataram, belakangan ini marak terjadi. Polisi mengimbau kepada orang tua meningkatkan pengawasan kepada anaknya dalam bergaul. Ya, pemirsa seorang pria mengaku sebagai Imam Mahdi ditangkap polisi. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan.